Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya akan membahas kiprok suzuki ya lor oke kiprok suzuki itu seperti ini ya Hai Oke seperti ini dan yang kemarin saya sudah membahas kiprok yang Yamaha itu ya Jupiter Z Tgr dan Mioh itu kiproknya seperti ini ya dari ini kiprok Yamaha dan ini kiprok suzuki suzuki shogun shogun smash ya spin Satriafu yang masih konfesional ya lor atau kalburator Oke sebenarnya itu sama saja tapi untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya saya akan bahas mengetahui jalur kabel warna kabel dan skemanya ya Oke kiprok suzuki ya Oke kita pengenalan dulu untuk warna kabel kiprok suzuki kiprok suzuki mempunyai 4 jenis kabel ya yang berbeda-beda Oke untuk yang pertama ya di pin pertama disini adalah kabel warna hitam putih ya di motor jahwi adalah kabel warna hitam putih kabel warna hitam putih ya ini adalah masa dari jenis motor suzuki dan yang pin nomor 2 ini adalah kabel warna putih ya putih merah putih merah adalah kabel dari pengisian motor suzuki ya dari zebul dari zebul masuk ke sini ya dan keluarnya ini Ini adalah kabel merah Kabel merah pin nomor 3 Ini masuknya ke positif aki Ke sekering Dan yang ini adalah Kabel putih Putih kuning Putih kuning adalah Kabel lampu Yang diparrel ke lampu-lampu motor kalian Oke kita ulangi lagi Untuk jenis motor Suzuki Yang untuk masanya Berwarna hitam Putih pengisian putih merah Putih merah Dan ke aki positif adalah Kabel warna merah Dan untuk kabel lampu Ini warnanya Putih kuning Oke untuk lebih jelas Nanti biar Yang pemula bisa paham Yang belum paham bisa paham Oke biar ada salah kata Saya mohon gelitik dengan sarannya Semoga video ini bermanfaat Untuk kita semua Mari kita belajar bersama-sama Oke Oke untuk Kiprok Suzuki Kiprok Suzuki Seperti ini kita gambarnya Tidak usah bagus-bagus ya lor Ini coangan yang atas ini Kita lambatkan yang sini ya Ini akan ada coangnya Oke Untuk nomor satu Satu Masa ya Dua Tiga Empat Masa Masa atau ground Kabelnya warna hitam Hitam putih ya lor Hitam putih Tingat-tingat Tingat-tingat Ground Gero Yuki hitam putih Yang sebelah sini putih Pengisian Putih merah Putih merah Untuk pengisian Dari sepul ya Masuk ke sini Dan keluarnya Warna tiga ini Merah Atau ke aki Aki Merah Dan yang terakhir ini Nomor empat adalah Lampu Kuning putih Kuning putih Oke kita ulangi lagi ya Untuk kiprok Sujuki Sujuki Satriafu Sepin Smash Shogun Dan jenis Sujuki Lain-lainnya ya Kabel masa Berwarna Putih Hitam Hitam putih Kabel pengisian Berwarna putih Merah Merah putih ya Kabel Aki Ini Untuk kiprok Positif aki Berwarna merah Ya Dan untuk lampu Ini berwarna Kuning putih Untuk motor sujuki Jenis Satriafu Sepin Sujuki Sepin itu ya Suki wave Suki sky drive Atau Smash Shogun Dan sejenisnya Untuk jenis Sujuki Sujuki Yang masih konvesional Kiproknya seperti ini lor Ingat-ingat Untuk jenis kabelnya Sebenarnya Untuk menggunakan Kiprok Jenis Yamaha Juga bisa Namun Berbeda warna kabelnya ya Nah Seperti ini saya lebih jelaskan Untuk lebih jelas Kabel Warna kabel motor sujuki Yang sebelah sini Ya nomor 1 Hitam putih Nomor 2 Putih merah Nomor 3 Merah Nomor 4 Ini adalah Kuning putih Ya untuk nomor Mau saya Kalian hitungnya dari sini 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 Tidak masalah Jangan dipatokan Jangan buat patokan ya Yang penting Letaknya tempatnya Yang sebelah sini Hitam putih Yang sebelah sini Merah putih Yang sebelah sini Merah Dan yang sebelah sini Kuning putih Oke Mungkin cukup segitu saja Mengenai pembahasan Kiprok sujuki ya Catriafu Dan Dan yang lainnya Oke Semoga video saya ini Bermanfaat Jangan lupa like share Dan subscribe ya lor Untuk menambah semangat Saya membuat konten-konten Yang berikutnya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton